Berita Arema Sport Football Terpopuler Asisten pelatih Arema FC, Kunchoro, memberikan sinyal jika mereka akan segera menjalankan latihan terbuka Seperti diketahui, tragedi kanjuruhan cukup memukul tim Simoedan Sejak peristiwa tanggal 1 Oktober tersebut, mereka tidak menggelar latihan Baru pada awal bulan ini program latihan mulai diberikan pelatih Javier Roca dan tertutup baik dari penonton dan media Rencananya, latihan terbuka akan digelar pada Senin, tanggal 14 November tahun 2022 Sementara semua pemain diberikan libur pada 12, tanggal 13 November tahun 2022 Terkait hal ini, Kunchoro menjelaskan jika latihan terbuka memiliki tujuan khusus Yakni, agar pemain mendapatkan dukungan langsung dari supporter Hal ini sangat krusial karena mereka sama-sama menjadi saksi pada dan membutuhkan dukungan moral pascat tragedi kanjuruhan Kami sangat merasakan kesedihan yang luar biasa atas musibah kanjuruhan Kami peduli dan terus-turut mendoakan yang terbaik untuk keluarga korban Namun kami memohon agar diberikan dukungan kekuatan untuk bangkit memulai menjalani program latihan Kata Kunchoro dilansir bolasport.com dari laman suryamalam.com Pelatih arema FC, Javier Roca, legawat tim Nas Cili tidak lolos ke Piala Dunia 2022 Ia melihat kegagalan ini disebabkan karena berakhirnya generasi emas tim Nas Cili yang tidak dibarengi dengan generasi pemain mumpuni Plaroja, julukan tim Nas Cili menutup perjalanan di kualifikasi Piala Dunia Zona Konmebo dengan finis di posisi ke-7 Kunchoro menambahkan jika agenda ini diharapkan bisa membuat pemain dan supporter bisa bangkit sama-sama Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan saat tim manajemen mengunjungi rumah korban Kami saat berkeliling menyampaikan santunan ke keluarga korban sampai saat 40 harinya Banyak keluarga korban menitip amanah agar kita bangkit semangat dan bermainlah yang terbaik Bisa berprestasi untuk membuat bangga keluarga korban dan korban yang kini masih mengalami luka, kumpasnya Pelatih arema FC, Javier Roca, legawat tim Nas Cili tidak lolos ke Piala Dunia 2022 Ia melihat kegagalan ini disebabkan karena berakhirnya generasi emas tim Nas Cili yang tidak dibarengi dengan generasi pemain mumpuni Plaroja, julukan tim Nas Cili menutup perjalanan di kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol dengan finis di posisi ke-7 Mereka hanya memoleksi 19 angka dengan catatan 5 kemenangan, 4 seri, dan 9 kalah dari total 18 laga yang dijalani Ini menandakan kali kedua beruntun Cili tidak masuk Piala Dunia Sebelumnya, mereka juga gagal tampil di Piala Dunia 2018 Padahal, negara Amerika Latin ini pernah menjadi tim yang diperhitungkan pada Piala Dunia 2010 dan 2014 Ya, memang ini lagi generasi emas pemain di Cili sudah mulai habis, mereka sudah tidak main di elit dunia Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo mereka sudah lanjut usia, pujar pelatih berusia 45 tahun tersebut Untuk Piala Dunia ini kita absen dulu, semoga Piala Dunia ke depan kita bisa hadir, harapnya Ya, Cili masih diperkuat pemain-pemain yang punya nama-nama besar di kompetisi seperti Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel maupun Charles Aramuis Namun, usia mereka sudah memasuki senja bagi seorang pemain elit Vidal dan Medel bahkan sudah berusia 35 tahun Sedangkan, para pemain muda kesulitan menembus kompetisi elit Eropa Javier Roca melihat ada beberapa faktor yang berpengaruh ke hal tersebut Salah satunya adalah Cili bukan termasuk negara yang besar dan luas Sehingga, perkembangan sepak bola negaranya tidak seprogresif raksasa konmebol lainnya seperti Brazil dan Argentina Sebenarnya berhubungan dengan penduduk, Brazil sekitar 200 juta penduduk, Argentina hampir 100 juta kalau tidak salah Sedangkan kami 17 juta penduduk, terang mantan pelatih persik ke diri tersebut Jadi, pilihan pemain sebenarnya lebih luas Brazil atau Argentina Itu satu Kedua, memang dari dulu Brazil dan Argentina punya level internasional kuat Banyak pemain yang dari kecil sudah bertempur di Eropa Kalau Cili masih sedikit, sumber pemain belum sebanyak Brazil atau Argentina